Kamu bilang tertarik untuk berpasangan dengan Pak Anies juga di Jakarta, Pak. Di belakang-belakang gimana? Sebenarnya secara prinsip, setiap warga negara memiliki hak yang sama. Hak yang sama untuk dipilih, untuk memilih. Dan proses fase ini adalah proses di mana partai-partai menetapkan siapa yang akan dicalonkan. Dan dari situ kemudian nanti akan dicari kombinasi pasangan sebagai bagian dari proses politiknya. Jadi pada fase ini saya bisa katakan secara prinsip, negeri ini menganut prinsip itu. Semua punya kestaraan kesempatan. Tapi Pak Anies mau enggak kalau dipasangin sama Kaisan? Sekarang ini kita memikirkan bagaimana agar tidak PKB sendirian. Tetapi bisa bersama-sama dengan partai yang lain. Karena tidak mungkin bisa mengusung sendirian, bukan? Jadi urutannya itu dulu. Setelah urutannya itu sudah selesai, baru kita berbicara tentang pasangannya. Pasangannya. Terima kasih. Terima kasih.